Intro Hai selamat siang smartizen Sekarang Iksan lagi ada di yang namanya itu MD Plaza, lantai 3A Food Court DHP pastinya Sekarang kalau Iksan lihat disini Kayaknya lagi sepanurainya lagi pada hujan Bikin kamu mager dan juga bikin kamu Gak mau kemana-mana ya kan Dan sekarang Iksan lagi ada di acara smart talk show Meet up with instagramer community Jadi disini bakal bahas banget Seputaran tentang instagram dan komunitasnya Itu ada apa aja sih sebenarnya Dan juga kegiatan yang dibikin sama mereka Ini apa aja, tapi buat kamu Yang belum tau tentang instagram atau Mungkin pengen gabung sama Kegiatan ini, kayak gimana sih Bisa banget kita kupas tuntas pokoknya ya Sekarang Iksan udah ada 3 orang Dari komunitas instagram bandung Yang bakal ngobrol-ngobrol Santai barengan sama Iksan, halo Ada siapa aja ini disini ya Jundi Aziz, ada siapa yang tercantik disini Nia Kadinata Dan satu lagi A.A. Gondrong, halo selamat siang Selamat siang Selamat namanya Sintia Sintia Rifky Basin Rifky Basin Ada Jun, ada Nia, ada Rifky ya Basin aja Basin ada Basin disini ya Buat kamu yang udah penasaran banget Kita bakal ngobrol seputaran instagram tuh apanya aja Tetep stay disini dan tetep juga Smartizen harus stay Pokoknya banyak banget yang bakal kamu dapetin disini Jadi jangan kemana-mana, tetep di iSmart TV Balik lagi di Smart Talk Show with instagramer community Bandung Smartizen dan sekarang nih Kita bakal ngobrol langsung aja sama 3 orang yang ada disini Halo semuanya Halo Soalnya pasti banyak banget yang penasaran nih Sama apa sih itu sebenernya instagram community Dan juga kegiatannya tuh apa aja sebenernya di luar sana Soalnya kalo misalnya sendiri liat dan punya instagram nih ya Banyak banget yang namanya hashtag Itu kemarin instamit ya kalo gak salah ya Hashtag instamit dan juga likersnya itu bisa sampe ribuan Dan juga followersnya mereka-mereka ini bisa sampe ribuan Bahkan udah ada yang 100 ribu, ada yang 1 juta juga ya Ya gak sih? Nah sebenernya apa aja sih kegiatan di instagram community ini? Khususnya di kota Bandung sendiri Siapa dulu nih? Terserah sih Mau gambreng itu juga gak apa-apa Oke jadi sebenernya kita itu kan anak-anak yang Awalnya cuma anak-anak orang suka instagram gitu kan ya Udah gitu kita seneng moto-moto, seneng segala macem Kita ngepost gitu kan foto-foto yang kita suka gitu Tapi ending-endingnya lama-kelamaan Usernya itu semakin banyak gitu kan Di Bandung aja mungkin udah banyak banget gitu Nah udah gitu kita mikir Kebelakang kita anak-anak yang itu Kenapa sih gak kita buatnya kita perkumpulan gitu ya Semacam ya kita instagram meeting gitu Kita ketemu suatu tempat Akhirnya nanti kita disana saling sharing lah Saling ketemu gitu kan Saling kenal satu sama lain Kita jadi punya satu sosial lagi disana gitu Jadi kita lebih ngumpul-ngumpul aja sih Jadi latar belakang kebantungnya si instagramer Bandung community ini Dari hobi yang sama kali ya Dari mulai mungkin social media waktu hits lagi saat itu adalah instagram Iya kan gitu Dan sebenernya kalau si komunitas instagram ini ada di Bandung aja Atau mungkin di kota-kota lain ada Atau gimana tuh? Pengguna instagram itu hampir di seluruh dunia kan pastinya Dan setiap kota di Indonesia juga itu punya Ada komunitasnya masing-masing gitu Jadi kalau misalnya kayak yang traveler kayak gitu Kalau misalnya kita nih mau hunting ke daerah mana Pasti kita hubungin instagram sana Jadi kita bisa dipandu gitu buat hunting disana Jadi ada temen gitu Oh iya pasti kalau kalian ke luar kota ada tour guide-nya kali ya Iya kayak gitu Dimana sih tempat yang paling Kalau menurut kalian di mana tempat di Bandung nih Yang paling instagramable gitu Maksudnya kayak Apa ya sekarang biasanya instagramable kan ya Dengan likers-nya pasti banyak gitu kan Iya kan Dimana tuh Dimana aja sih tempat-tempat yang bisa eye-catching Untuk jadiin foto Spot foto gitu Ini digilir Ini digilir ya yang jawabnya Kalau ngomongin Untuk spot foto Kalau bagi aku sih tergantung kita mau ngambilnya apa Karena Instagram itu kan Macem-macem ya Orang tuh ada yang pengennya isinya portrait Yang fotonya orang-orang doang Ada yang isinya selfie Yang isinya selfie mah di rumah juga bisa gitu Nggak usah Iya kalau emang yang usernya yang cantik kayak Raisa Dia mau selfie di depan toilet juga tetap oke gitu Likers-nya pasti 2 ribu gitu kan Satu juta Satu juta kalau bener Nah kalau kayak Ya paling nggak kayak aku gini ya Kayak aku yang Yang nggak cocok untuk di inframe Pokoknya kalau untuk di inframe Aduh bukannya Nggak inilah gitu Nggak Nggak likable gitu ya Aku Motoin orang Motoin ini Nah itu tempat-tempatnya Ada banyak pilihan sih Ada untuk tempat yang mainstream Yang jelas dalam kaum salah satunya Udah gitu Asia Afrika ya Asia Afrika Di Bandung-Bandung ada cafe-cafe yang lagi ngehit sekarang Ada DU71A Eh kira itu DU71A Ada SWG dan cafe-cafe lainnya MD juga Itu kalau untuk cafe-cafe Kalau untuk yang suka motonya Moto alam-alam Ya biasanya kita merapat ke daerah Lembang Atau Dago Atas Gunung Batu Ciwide Si Tepat Enggang Kawah Ratu Dan kawan-kawannya Kayak gitu Oke jadi Dimana aja Asalkan mungkin Enggangnya bagus kita ngambilnya kali ya Ya nggak sih Kayak gitu nggak sih Dan konsepnya Dan konsep ya Setiap Mungkin setiap kegiatan itu Ada tema Tersendiri atau nggak sih Misalnya kalau kalian Ketemu nih ngumpul Pengen dong Temanya misalnya All Black gitu kan Sekarang atau mungkin Temanya mau Back to Nature Kayak kayak Harvest Moon gitu kan Nggak ya Kayak gimana tuh Atau Dirancang dulu kan si tema-temanya itu Jadi biasanya kita kan Gara-gara Anak-anak Instagram kan Gak semuanya satu tipe kan Jadi kayak Kita yang ada yang alam Dan yang suka potet Kayak tadi kita bahasin kan Nah Kayak street juga gitu kan Nah biasanya kita itu Kayak ngumpulin Satu tempat gitu Kita ngumpul Satu tempat itu Kita kayak Ngadain Nih kita nih Anak-anak alam Kita pengen jalan nih Ke satu tempat gitu Misalnya kita Kuciwide tadi gitu Jadi kita semua anak-anak alam Pada kesana gitu kan Ya misalnya kalau anak street Pada mau ikut Atau anak-anak yang tipe lain Kalau ikut ya udah Ayo gitu Jadi biasanya dari awal Kita emang udah Masih tau dulu gitu Kita nih Mau hunting kesini Kita tuh Hunting street gitu Kita hunting orang-orang Misalnya atau segala macemnya gitu Jadi emang udah di set juga biasanya Oh ini ada spesifikasinya kali ya Kalian mungkin ada yang satu orang Expert di street style Atau mungkin ada juga yang di nature gitu kan Ya Kalau boleh tau Jumlah nih Kalau Bisa dihitung Sama Angka gitu kan Udah ada berapa orang sih Yang masuk ke Instagram community Di Bandung ini sendiri Waduh Yang community kalian yang saling kalian Mungkin kumpul dan segala macem sih Jadi kita tuh sebenernya ada Kayak grup lain gitu kan Namanya tuh Instagramer Bandung Dan disitu tuh membernya ada Sekitar 125 orang Gitu 125 orang Untuk satu kota Bandung aja kan ya Komunitas Hanya member Oh oke Jadi Instagramer Bandung yang grup Itu adalah salah satu Grup dari sekian banyak Grup yang ada di Bandung Gitu istilahnya Jadi kalau mau ada berapanya Spesifiknya kita Kita juga gak tau gitu Bagaimana salahnya Emang banyak banget gitu Ya kalau ngomongin spesifiknya ada berapa Secara spesifik kita gak tau Tapi Kalau untuk Attendance terbesar Di Bandung itu 1600 sekian Terakhir waktu WM12 Java Connect itu 1623 Kalau gak salah Itu orang semua yang Orang semua Orang semua ya Banyak juga ya Anak muda yang mungkin Sekarang tertarik sama Instagram ya gak sih Dan sebenarnya Tujuannya sih Tujuan untuk membentuk komunitas ini Selain Tadi kan Hobi gitu kan ya Instagram dan segala macem Ada gak sih tujuan lain Untuk kalian Mungkin mengkimpinkan sesuatu Atau mungkin Kayak gimana tujuan lain Untuk membentuk Si kegiatan ini Sebenernya awalnya Kita cuma pengen Ngumpul-ngumpul aja ya Gitu kan Kita cuma pengen Ketemu sama Yang satu hobi lah Gitu-gitu kan Kalau Sofi Sekalian nyari jodoh Ya itu mungkin ya Salah satunya gitu kan Kita awalnya pengen Dari sana gitu Kita pengen Ketemu sama Siapa sih orang-orang Yang satu hobi dengan kita Awalnya dari sana gitu Tapi mungkin berkembang Kesini Lama-kelamaan Mungkin udah semuanya Udah agak berubah Jadi ada istilah Instagram for business Dan sebagainya ya Itu beda lagi Suka banyak yang Endorse-endorse Kayak gitu kan Jadi akhirnya kesana sih Tapi awalnya Basicnya kita cuma pengen Ketemu sama orang-orang Yang sehobi sama kita Itu aja Itu sih yang bikin Saya menarik Kayak Ini kan kata Nia ada ya Endorse-endorse Segala macem lah ya Pasti kan Kalau aku lihat Di Explore nih Pasti banyak banget tuh Yang endorse Buy dan segala macem Ngetag sih itunya Sebenernya Ngedapetin Suatu endorsean Kayak gitu nih Buat kalian komunitas Instamid itu Memang Mereka percaya Dengan foto-foto kalian Atau ada Prosesnya Kayak gimana tuh Biar mendapatkan Endorse gitu Apalagi kalau Nia Aku lihat kayaknya Di posternya semua Endorse gitu kan Artis-endorse banget Artis Bandung gitu kan Nia yang jawab lah Gimana tuh Nia Aku pengen jadi Artis-endorse gitu kan Iya Mungkin mereka lihat Dari pertama followers Sama kedua tuh likes Terus juga Dilihat juga dari hasil fotonya Gitu kan Kadang kalau misalnya Lihat artis gitu Buat endorse tuh Biasanya mereka suka selfie Doang kayak gitu Nah kalau kita sih Biasanya Dibuat gimana gitu Biar fotonya tuh Nggak kelihatan kayak Endorse banget gitu Kayak gitu Jadi lebih artistik kali ya Nah betul kayak gitu Bener-bener Dan ngomongin kalau soal followers Nia buat temen-temen Pasti disini temen-temen Apalagi temen-temen instamid Disini banyak banget kan ya Cara dapetin followers Yang banyak Terus banyak kayak gimana sih Pasti banyak banget Smartizen gitu Yang pasti jangan beli ya Yang banyak Yang gampang Yang banyak Yang gampang Saya pasti smartizen nih Apalagi enak SMP ya kan Pasti pengen banget Followers gue kayaknya Pengen 2 ribu Misalnya pengen 10 ribu Gimana sih caranya gitu kan Apakah dengan harus mempost Foto-foto bagus Atau gimana sih Kalau followers ya Kalau saya pribadi Saya termasuk Salah satu instagramer Yang tidak pernah memikirkan followers Kalau saya gitu ya Kan banyak yang Banyak kalau temen-temen gitu Atau orang-orang lah Di luar sana yang Begitu kenalan Instagram Follow gue ya Follow gue ya Kalau saya enggak Kalau saya begitu Kalau begitu ketemu Di acara Instamid Atau lagi ada Enak-anak instagram HP saya saya keluarin Saya suruh Ngefollow Akun dia Dari hp saya gitu Silahkan Silahkan aja Karena Kalau bagi saya Yang penting Temen diri live Kan sosmed Ia followers Followers oke lah Banyak Cuman buat apa Followers banyak Kalau misalnya Di dunia nyatanya Dia enggak punya temen Bener banget Ngapain gitu Temennya maya semua Iyi temennya maya semua Ngobrol aja Emang followers Sono gitu Komen-komenan ya Cantik kakak gitu kan ya Bener Nikahnya aja di Instagram gitu Tapi kalau misalnya Caranya gimana Caranya gimana Kalau yang Yang paling mudah Dan enak itu Ketemu fisik Jadi tiap ada acara Instamid dimana Datang aja Datang kenalan Datang kenalan Ini Kalau boleh cerita sedikit Pertama kali saya main instagram Orangnya ada disana Itu Namanya Adam Raidi Dia yang ngejebak saya Ngajaknya Ngajak hunting foto Karena tau saya suka foto Cuman saya Gak main instagram Waktu itu Dia bilang Tapi fotonya Terdipost di instagram Biar bisa dilihat Rame-rame Oh yaudah Jadi akhirnya Bang Basir Terjun di instagram Awalnya Jadi dari awal Saya gak pernah Memikirkan followers Atau bagaimana Dua bulan pertama Follower saya Cuman 30 Saya ngefollow 135 Oh oke Banyakan following ya Banyakan following Ya Gak Kalau bagi saya Itu gak masalah Gitu ya Sampai sekarang Menuju Menuju Satu miliar Cuman mesti jauh gitu Ini 10 ribu aja belum Gudang satu miliar Gitu kan Oke Kayak gitu Nanti kan Kang Basir ngomongin Soal Dimana sih tempat kita Buat nongkron Datang aja gitu kan Ya Aku juga pengen nanya nih Dimana dan Ada gak sih daily rutinnya Dan kapan juga sih Si instagram Bandung ini Kumpul bareng semua Dan juga hunting Bareng semua Tapi jangan lu dijawab Soalnya ntar kita bakal Balik lagi Buat smartizen yang penasaran banget Kapan dan dimana nih Si instagramer Bandung ini Bakalan Hunting to next projectnya mereka Tetap Di smart TV Dan smartizen Masih dari DHB 24 Lantai 3A MD Plaza Smartizen Dan sekarang kita masih ada Barengan sama instagramer Bandung Ya Dan tadi kalau bisa nanya Smart TV Dimana dan kapan Dan caranya gimana sih Buat ngumpul sama kalian semua Gimana tuh Adakah Prosedur khusus Kali ya Atau mungkin harus kayak gimana Gimana sih sebenarnya Gimana ya Jadi Sebenarnya kalau pertemuan Kayak gitu tuh Kita belum ada yang berkalanya ya Kalau dari kita Ada ya Ada Nah yuk Yang mana yang benar nih Terus gimana Terus gimana Iya ini Kalau untuk pertemuan berkala tuh Ada 6 bulan sekali Namanya Worldwide Instamate Bandung selalu ngadain Di Bandung selalu ada gitu Worldwide Instamate Terakhir diadain Kalau gak salah Oktober Artinya Ya Oktober Artinya Akan diadain lagi Sekitar Maret Sekitar 6 Maret Maret berarti bulan depan ya Bulan depan Oke Berarti buat smartizen yang Pengen gabung nih sama Ikutan hunting kali ya Sama Instagram berbagai Atau gimana Worldwide Instamate itu Meet Meet aja kan ya Hunting itu hanya bagian Dari acara gitu Tapi lebih ke Kita berkenalan Ada komunitas apa aja Disitu Karena di Bandung aja Kemaren untuk Worldwide Instamate yang terakhir Itu dihadiri sama Itu dihadiri sama Dua puluh Kami Dua puluh empat Dua puluh empat Dua puluh enam Sekitar dua puluhan Lebih lah Dua puluh enam Komunitas berbeda Oh oke Banyak banget ya Berarti ya Kalau nanyain dimana Sebenarnya Kalau yang paling rutin Itu dimana sih Kalian biasanya ketemu Atau mungkin Sekadar meet up Biasa gitu-gitu Jadi kita belum ada Kayak markas Markas Kita belum ada markas Sebesarnya gitu ya Tapi Misalnya kalau kita mau Ketemu kayak gitu Biasanya kita kayak Ngomong di grup Dimana Kita kayak Nge-floorin Kita tuh mau ada ketemuan Di cafe apa Misalnya Atau di cafe mana Dadah kan biasanya Jadi Direncanain banget Gitu Malah gak jadi Lagian juga kan Gitu kan Kita rencanain-rencanain Malah gak jadi Jadi mendingan dadah kan Jadi Biasanya ada yang datang duluan Biasanya ada yang datang duluan Udah gitu update pad Lagi disini Sama siapa Yang lain Oh Lalu ngomong Satu Pak itu Pak Lempar ke grup Lihat ke grup Wah ramai Kayaknya ini Berangkat Berangkat Lihat sana Oke Mungkin kalau buat Smartizen dirumah Yang pengen gabung Sama komunitas kalian Gitu kan Itu gimana sih Ada caranya Atau mungkin gimana Caranya Kita gak ada Posudu khusus Atau gimana Istilahnya Kita bakal Ada beberapa Waktu Yang kita Istilahnya Kalau kita ngumpul Satu tempat Kita bakal Ngelempar Di post di instagram Biasanya Bahwa kita bakal Ada Bukan Rewin sih Kayak Instamit Atau Ada meet and greet Kita di cafe mana Atau di cafe mana Yang tempatnya Kayak gitu Nah udah gitu Nanti kita bakal Floorin di instagram Nah biarin Semua orang yang mau ikut Ayo kita join Kita welcome semuanya Kita terima siapapun itu Ya kan ya Jadi terbuka banget Buat semua orang yang pengen Gabung sama kalian Ini sini ada beberapa foto Hasil karya kali ya Hasil karya dari Instagramer Bandung Bagus Bagus juga Sias Nah kalo ngomongnya Tadi kan udah ngomong Soal seputaran Tentang instagramer Bandung Terus gimana Gimana cara masuknya Dan tujuannya itu apa Saya pengen ke teknis nih Kamera sebenernya ya Kan kalo liat Kamera itu kayaknya Hasil fotonya Bagus-bagus banget Gitu kan Gak kayak pake handphone doang Dijepret Physical cam kan ya Diedit gitu kan Kamera apa sih Yang sering digunakan Sama Kalian semua ini Dari Basin Edo deh Basin gimana sih ya Kamera apa sih Yang digunainnya Kalau saya CCTV biasanya Kamera CCTV Enggak Burung pak Enggak Kalau kamera Saya kamera biasa Kamera di SLR Entry level 600D Kalau kamera saya Iya cuman pake kamera itu Sama kamera HP 600D Cuman mungkin lensanya Yang berbeda gitu ya Ya kadang kit juga Saya pake Cuman biasa pake di Fix 50 Fix 100 Atau 70-300 Saya pakenya kayak gitu Lensanya Tapi kadang pake HP juga Kalau misalnya tadi Ada ini gak Yang foto yang saya Yang terakhir baru banget Kalau ada ya Gak ada ya Nah itu saya mau tanya di sini Itu pake kamera HP Oh pake kamera HP Jadi yang penting sebenarnya Pake kamera apapun Asalkan kalian angle-nya Dan juga pencahayaannya Bagus sekali ya Jadi itu bisa Artistik Istilahnya gitu kan ya Kalau juga sendiri Kalau nih ya Gimana Kalau dulunya aku moto kan Pake iPhone Jadi iPhone only gitu kan Terus Soalnya Soalnya kan aku emang Punyinya kamera HP doang Dan dengan Ya aku juga Sempet pesimis gitu Ya aku mah cuman pake Kamera HP doang Tapi kesini-sini Alhamdulillah ya Pada banyak ada yang bilang Bagus loh Pake iPhone Termotivasi lah Jadi suka hunting-hunting Tapi kesini-sini Jadi difotoin gitu Jadi model lah ya Sekarangnya Iya bisa dibilang begitu Kalau Jun sendiri Pake kamera apa sih Sebenarnya kalau mau foto Hunting kayak gitu Kalau Jun pake kamera Nikon D5100 Lensanya Fix 50 Bukan 1,8 Itu aja sih Itu aja ya Itu kalian yang ngerti sih Kalau aku gak ngerti sebenarnya ya Oke Tapi kan sekarang tuh banyak banget Yang pake yang namanya Kamera mirrorless ya Kalau gak salah ya Iya betul Itu emang Apakah trend baru di dunia Instagram Semua orang pake mirrorless gitu kan Sekarang Emang apa sih kelebihan Kalau kalian ini sebagai fotografer gitu kan Kelebihan dibandingkan Si mirrorless ini dibandingkan Dengan kamera DSLR biasa Apa sih sebenarnya Kalau biasanya sih Yang traveling kayak gitu Yang anak-anak landscape Banyak yang pake mirrorless Soalnya Kalau traveling bawa-bawa DSLR itu kan berat gitu Kalau misalnya pake mirrorless itu kan Enteng gitu Bisa dibawa kemana-mana Kayak bawa warok lah ya Kalau DSLR Itu bukan Instagram sih sebenarnya Itu trend di Industri kamera sekarang gitu Kalau perbedaannya kan Gampangnya Shutter boxnya itu Yang satu ada mirrornya Yang di SLR kan Digital single lens reflektor Ada mirrornya Kalau yang mirrorless Gak ada mirrornya Jadi flat langsung ke sensor gitu Kalau ngomongin Kelebihannya apa Kelebihannya yang jelas Maenteng Iya Jadi easy to carry Easy to use Udah gitu Untuk pindah datanya kan tinggal Wifi atau bluetooth ya Ke HP Jadi lebih cepat dan lebih gampang Buat HP kalian juga ya Tapi kalau misalnya nanya Kurangnya apa Yang jelas kalau sampai sekarang Yang belum terselesaikan Masalah baterai Oh baterainya Iya boros banget Boros banget ya Bawa pake powerbank gak bisa Belum pernah nyawa ya Belum pernah nyawa ya Kayaknya aki kering Kayaknya tuh bawa aki Bener Oke Tapi by the way Harus gak sih kalian tuh punya dasar fotografi Atau mungkin ntar kalian bisa sharing-sharing seputaran fotografi Atau gimana tuh Jadi sebenernya ya Kalau boleh buka-bukaan Buka-bukaan Jadi dulu gue sama sekali gak punya basic fotografi Gitu ya gue ikut instagram ini Dua tahun yang lalu lah Gue mulai jadi ada instant reader tadi ya Yang dipost di instagram gitu Udah gitu gue liat Wah yang asik ini kayaknya nih Gue ikut ke sana bareng temen Bareng Nia juga Ketemu Nia disana kan Udah gitu gue bener-bener gak tau apa-apa Gue moto masih pake tab Galaxy Tab 3 Itu yang gede gitu ya Gue masih moto pake itu doang Dari sana mulai Gue beralih baru pake digital kamera Gitu kan Naik-naik terus udah gitu Lama-kelamaan mulai kebiasaan Jadi istilahnya otoridak kita Saling bicara satu sama lain Belajar dari basi Nanti kan belajar dari Nia juga Kita saling belajar satu sama lain Akhirnya sampai beli kamera sendiri Punya kamera sendiri Yang tadinya minjem-minjem Ya gitu terus berkembang Terus berkembang gitu Jadi awalnya emang Ya emang awal harus dari bawah kan semuanya kan Gitu aja sih Jadi mungkin buat smart人 yang ada di rumah Yang mungkin Gue tuh gak punya banget Yang namanya dasar fotografi Atau segala macam Sebenernya bisa dipelajarin lah ya Iya Bisa ototidak Dan juga bisa sharing sama temen-temen Iya gak sih Betul banget Gitu ya Dan kalo kalian liat nih Berdua ini Basir sama Jun Sebagai fotografer ya Liat Nia Sebagai model Sebenernya model yang kayak gimana sih Kalo Nia ini Nia model yang kayak gimana sih Sebenernya Aku mau model-modelan Susah gak sih buat diarahin gayanya Atau gimana gitu Nia model Nia model kayak gimana ya Kayak gimana Jun Nia yang jelas model buat di foto Dia fotogenik gitu ya Aduh fotogenik ibu ya Iya fotogenik Kalo Kalo Aku gak tau kalo yang lain ya Kalo aku Kalo ngeliat Untuk model Aku ngeliat dulu Kira-kira mukanya di Di kamera Bagus atau enggak gitu Maksudnya Maksudnya bagus itu Apakah dia cantik Atau mungkin dia itu bisa Berubah mimik mukanya Atau gimana sih sebenernya Jadi gini deh Kayak Pernah gak sih ngeliat Misalnya ngeliat Waktu orang Baru ketemu aja Baru ketemu Wah ini mukanya jahat Oke gitu Wah ini mukanya enak nih Lucu nih Nah jadi kita bisa ngeliat gitu Bahwa di kamera itu Cocoknya si orang ini Kita set jadi kayak gimana Jadi kayak buat film juga kan Dia ini bagusnya jadi antagonis kah Atau jadi orang-orang yang lucunya kah Nah kayak gitu-gitulah gitu Nah misalnya kalo Nia Gimana sih? Kalo Ya oke lah gitu Oke Oke lah Ya intinya gitu sih Ini kalo ngeliat nih Nia nih abis difoto Sekilas begitu pas ngerit Ini Nia apalah Carmella gitu Aduh seneng kayaknya bu Nia-nya Diba kayak gitu Terus sebetulnya kalo Menurut kalian nih Kalo di Bandung sendiri Model yang paling enak buat diajak untuk Selegram kali ya Bukan diajak untuk enak Maksudnya foto Ada gak sih siapa sih yang enak Maksudnya kayak Dia udah tau angle-nya Dia dari mana Terus kayak dia udah tau juga Dia harus kayak gimana Post-nya segala macem Ada gak sih yang Yang bagus gitu Yang kalian enak banget Yang kerjasama-sama dia gitu Siapa ya? Bingung juga sih kalo ditanya kayak gitu Soalnya kan ada Banyak juga kan model-model di Bandung Gitu kan yang aslinya udah hits Ada segala macem Followernya mungkin udah berapa puluh ribu Tapi kalo ditanya kayak gitu Bingung sih asli Sebetulnya akun Instagram-nya Biar smartism bisa pada liat gitu kan Naik XXA kali ya Oh yang hijau itu Terus-terus Nah kalo Kalo aku Kalo aku Aku malah kurang suka Untuk moto-in model Yang udah followersnya Wah gila Banyak gitu Yang udah puluhan ke 100k gitu Karena Moto-in dia Bagi aku Tantangannya kurang gitu Aku lebih suka nyari Yang baru Yang orang masih Masih sepi lah gitu Masih sepi Dan Ini maksudnya foto Yang moto-in dia tuh masih sepi gitu Kalo gak sebenernya Cahan payu gitu kan Ya mungkin ya gitu ya Nah ke Di Di Bandung tuh ada 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 si Aduh si Cathy tuh siapa ya Nama ini Nama IG-nya lupa Ada Catherine itu Terus Catherine Wilson Bukan Aku juga lupa Nama IG-nya siapa Catherine Terus ada Josephani Josephani aku Aku suka Fazarahim Aku juga suka Untuk foto-innya dia Tapi yang Kalau ngomongin yang paling gampang Begitu dipoto-in Aku langsung klik Gak Gak lama Namanya begitu Begitu ketemu Pertama kali Aku langsung Wah Ini enak banget Motoinnya gitu Itu Honey Sophia mungkin ya Oke Tapi kebanyakan Nama-nama yang disebut tadi Adalah cewek ya Iya Kenapa sih objeknya Cewek gitu kan Kenapa Ada gak sih Yang cowok Yang memang Dia juga enak Untuk diajak Foto gitu Segala macem Kayak aku misalnya Aku enak kok diajak foto Oh gak Cowok Cowok ada Iya kemarin Kemarin kemana-kemana Kalau Pausan Rizkia Alias Ojanmon Ada Fly Van Rock Nah itu Oke juga Tapi kalau yang Kemarin-kemarin Aku Aku masuk Siapa ya Aku ya Model cowok Model cowok Diva 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 Oh Diva Diva katanya Diva Oh iya Belum pernah motokin Belum pernah motokin Ada sih Satu orang yang Dia ikonik Dia naik Gara-gara Instagram itu Padahal Awalnya gara-gara Masalah Fadil Oke Oke tau Itu bakal dibahas Selanjutnya kali ya Kalau masalah itu ya Dan Saking banyaknya nih Kalau aku liat Selegram-selegram Bandung Kutusnya ya Menurut kalian Sebagai fotografer Dan ntar Nia sebagai Seorang modelnya Butuh gak sih Karakteristik tersendiri Untuk Bikin karakter sendiri Dibandingkan dengan Yang lain Misalnya ada Mencoloknya Apalah Sekarang aku liat Ares Ares Kabila Dia kan Mungkin karakternya Dari rambutnya dia Sekarang yang udah jadi Abu-abu Menurut kalian Hakkagi itu Perlu gak sih Untuk menunjukkan Sesuatu Perlu banget Bahkan dalam hidup kita Kita kan harus jadi Seseorang yang unik kan Nah itu juga Dalam Misalnya dalam fotografer Atau Menjadi model itu adalah Satu nilai lebih Bahkan nilai yang paling penting Jadi kayak misalnya Gue suka Pertama ke alam dulu ya Nah itu Jadi Bener-bener suatu Ciri khas ya Ciri khas bahwa kita itu Adalah fotografer yang suka main ke alam Jadi orang-orang saat ngeliat Instagram kita Oh ini adalah Orang yang suka alam Bener-bener semuanya alam Jadi Orang-orang yang pengen Ngeliat alam-alam ada apa aja Bisa ngeliat ke Instagram Gue misalnya kayak gitu Misalnya kalau ngeliat Nia Mungkin kalau Pengen orang-orang ngeliat outfit Atau segala macem gitu kan Gitu-gitu Sekarang yang dulu Bini malis Yang mungkin ada tambahan Kalau Nesri gimana nih Sebagai model nih Biasanya kan Suka pada liat dari fitnya Fitnya rapih apa enggak Terus Ya Fitnya yang enak diliat gitu Kadang suka ada yang satu tune Atau enggak Yang enak diliat aja gitu Ngeberantakan gimana Gitu kan Biasanya gitu Kalau nanya sebenarnya Pengen ngebentuk apa sih Di Instagramnya tuh Maksudnya kayak cewek-cewek yang Kayak gimana Cewek-cewek jaket 48 Mungkin kan Gagal ya kemarin ya Atau mungkin gimana tuh nih Ikutan Ngobrol ya Gimana ya Jadi Soalnya sih Kalau untuk model sendiri itu Udah banyak ya Jadi bingung deh Jadi karakter Karakter diri aku sendiri aja gitu Jadi diri aku sendiri Dan aku tuh emang pengennya tuh Instagram aku tuh Gak cuman foto Tapi video Karena aku emang suka dance gitu kan Aku tuh pengen Selain aku foto Aku tuh pengen bikin video dance juga gitu Gitu Oke Masir lebih tahan dulu Masir kita bakalan Baik lagi sebentar lagi Smartizennya tetap di Smarttalkshow With Instagramer Bandung Masih dari lantai 3 AMD Plaza Food Court DHP Smartizennya Dan sekarang Kalau kita lihat disini Kalian banget semua view Bandung Dan masih mendung Kita pengen Main bareng sama Komunitas Instagram Bandung ini Buat pemanasan lah ya Ntar disini bakal ada game Yang main tempat gambar Jadi antara kalian bertiga Harus rebutan Buat Buat Jawab si Gambar itu Ngerti kan ya Siap Oh ini direbutin ya sekarang ya Oke Tapi masing-masing di kalian Harus ada yang namanya Belnya dulu Dari Bahasin dulu Belnya mau kayak gimana Berh Kan judah ya Oke Nia Ada bunyinya Ada bunyinya Hasil bunyinya Apa ya Apa Udah gitu aja Ya Oke kalau Jun Apa Jun Apa ya Oke gitu Aku mau Itu aja Apa Gimana Piraku Oh Piraku Oke Kita coba tes dulu Dari Basin Gimana Basin Nia Piraku Dari Jun Oke Sang kita di belakang Sudah ada 3 gambar Kalau kalian sudah yang bisa nebak Langsung aja Belnya dulu Baru ntar kita Dari Basin Kayak kuda ya Waduh ya Tepet deh Basin Gimana Basin Ini Katakan sayang Bukan Katakan sayang Katak Oke Katak adaannya Terus burung itu Sarang Sarang R nya dikati Sayang Sayang Bener gak Buat Ininya bener Oke Bener banget Tepuk tangan Buat Basin Satu poin Tadapet Hade ada Unix Pestri Temen-temennya Tepuk tangan Biar agak seru Gitu kan Disininya Iya bener Ini Teju semangat Teju semangat ya Oke Langsung Next Ada lagi Oke Ini apa Ada gambar singa Huruf T Terus Terjebak nostalgia ya Belnya dulu Belnya dulu Belnya dulu Basin Apa Basin Basin Eh Itu gak mau Ingat mantan Ingat mantan Dari mana Singa Singa Terus Ingat Itu intan Ini diganti jadi Mantan Coba bener atau enggak Ingat mantan Bener ya Basin ya Nah ini apalagi ya Ini apa Ada gambar Per Ada senyawa Oke Jun Persentase biaya Persentase biaya Boleh jelasin dulu Kayak gimana tuh Per Sen Persentase Itu buaya I nya U nya diganti I jadi biaya Biaya Oke gimana Bener atau salah Persentase biaya Bener banget Boleh jelasin Tepuk tangan Oke Oke Nia masih kosong ya Nia Jangan lemot Oke Oke next Tolong dibatuh Ini Apa Oh harus Ini harus tenang Kalau Nia ya Harus medhi dulu Gimana Ada Setir Ada Buru Lagi gak jelas Sampapan bor Jadi apa Ada soto Mirabus Pecah Waste Kopi Jus Buah Saya pengen tahu Gak ada Apa Menu Oke Basin Basin apa Basin Nia 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 gak boleh gitu Emang ceweknya egois sih Kalau ceweknya egois Kalau ceweknya egois Oke Nia Boleh 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 Apa Apa Setia Setia Menunggu Menunggu Itu apa Oke Dihitung sampai 5 Nia Satu Dua Menunggu Setia Menunggu Setia Menunggu Bener atau salah Setia Menunggu Bener banget Nia Ini adalah Langkah Buat Nia Bisa ngejawab Kayak gini Oke Next Pertanyaan selanjutnya Oke Itu ada Buntut Apa itu Kuda Terus Roda Dan ada handphone Apa jadinya Oke Jun Apa Jun Gue banget Korban PHP Korban PHP Oke Gue bakal tecurhat Oke Next Bener atau enggak Bener atau enggak Bener atau enggak Mana Mana Nah Nah Oh Disapein Bener apa Disapein Dia Korban PHP Bener banget Tepuk tangan Buat Jun Jadi skornya Basin 2 Nia 1 Dan Jun 2 Oke Next Satu lagi Atau udah habis Masih satu lagi Ini banyak banget Nah Ini udah diripu Ini apa Kuda Apalagi tuh Sepatu Nyamuk Haciu Terong Padi Domba Hantu Tang Sama Kartu As Boleh ada bantuan Enggak ada Enggak boleh Oke Enggak boleh Enggak boleh Apa Coba Sok apa Jowes Mau kalian deh Yang kebayangnya Apa Apa Iya 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 Saya itu Sampai 10 Satu Dua Tiga Empat Lima Oh iya Countdown ya Lupa Sepuluh Sembilan Delapan Tujuh Enam Lima Empat Tiga Oke Masihin apa Sudah sepatutnya Bersinar Sudah sepatutnya Bersinar Tarang Jadi Dambakan Tukang Tukang Iya Iya Terus Sedikit lagi Sedikit lagi Oke Tukang Rias Tukang Sudah sepatutnya Jadi Eh Sudah sepatutnya Jadi Sudah sepatutnya Jadi bersinar Tarang Eh Sudah sepatutnya Bersinar Tarang Jadi Dambaan Tukang Rias Tarang ya Tarang Tarang Batijidat Coba gimana Sudah sepatutnya Muka bersinar Terang Jadi Dambaan Tukang Rias Berarti Tekaci 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 Masih ada satu lagi Masih ada satu lagi Atau sudah habis Sudah habis Oke Jadi Basin Tadi dapatnya setengah aja Dua setengah Nia satu Dan Jun Dua Oke Jadi yang boleh dapat Hadia dari Nix Bestri Adalah Basin ya Teguk tangan Buat Basin Teguk tangan semuanya Oke Teguk saya gak ngerti sih Sebenernya ya Tapi Kita gak ngobrol-ngoblognya Sama Instagramer Bandung Jadi Jangan kemana-mana Tetap di iSmartTV Masih di Smart Talk Show With Instagramer Bandung Lagi-lagi Nanti udah main Seru-seruan Kita main Game Setempat Ntar Nis Matizen ya Dan sekarang Kita masih mau nanya-nanya Buat Para Instagram Komunitas yang disini Ada gak sih Peran yang pengen Kalian ambil Di masyarakat Melalui si komunitas Yang kalian bikin ini Coba Apa tuh Misalnya kayak Kalian pengen Campaign sesuatu kah Atau mungkin Kalian pengen Mengedukasi masyarakat Luas Akan dunia fotografi Atau segala macam Gimana tuh Sebenernya Yang kita pengen Dari awal adalah Balik lagi Ke niat kita Yang dulu gitu ya Jadi kita emang pengen Ngebuka Pertemanan seluas Mungkin gitu ya Sejauh mungkin gitu ya Gak cuma di Bandung Tapi di kota-kota lain juga Bahkan mungkin di seluruh dunia Dengan hobi yang sama Itu sih yang kita pengen ini Jadi kita buat suatu komunitas Supaya kita bisa ngenalin Ke komunitas-komunitas lain Yang di dunia Dengan hobi yang sama juga Bahwa kita ada gitu Social network Bener banget Bener banget Dan Sebenernya kalau ini Pertanyaannya agak berat sih Sebenernya ya Kalau sekarang kan mungkin Kita lagi rame-rame nya Sama yang namanya UU ITE Iya gak sih Apa? UU ITE Undang-undang tentang Apa ya Gue lupa deh Tentang teknologi Iya gitu Tentang teknologi dan segala macamnya Menurut kalian Ada gak sih Jadi dengan adanya UU ITE ini Jadi ada batasan untuk kalian Untuk berkarya Di Instagram Dan untuk mengepost Foto-foto kalian Nah masing-masing ya jawabannya ya Mungkin ada dibahasin dulu deh Kayaknya Kalau Ngomong Membatasi gak? Gitu kan? Membatasi gak? Kalau kita ngomong kebebasan Yang kita cari dari kebebasan itu Apa sih selain batasan? Kan pasti kita ujung-ujungnya Mencari batasan gitu kan? Nah Kalau ngomong jadi terbatas gak? Ruang gerak kita Apa segala macam? Ya Kalau bagi aku ya Bagi aku pribadi Bahwa Di Instagram itu Kebanyakan orang-orangnya kreatif Mereka ingin menghasilkan sesuatu Yang kreatif Yang beda dari yang lain Selalu pengen out of the box Selalu pengen seperti itu Kalau ngakunya kreatif Hal-hal seperti itu Kayaknya bukan masalah Kalau bagi aku Pokoknya orang kreatif Pasti selalu nyari jalan Untuk bisa menyalurkan Kreatifitas aja gitu ya Iya Bener Kalau Nia gimana nih? Pandangannya seputar UU ITE ini? Ya Kalau ngebatasin sih Kalau kata aku enggak ya Cuman Ya gitu deh Gimana? Ya Asalkan kita bisa menggunakan medsus dengan baik Selama itu ya Ya udah gitu Kita juga tapi harus mematuhi undang-undang juga gitu kan Kita harus mematuhi undang-undang dan juga mempergunakan message itu sebaik banget dan sepositif mungkin Ya enggak sih? Kalau Jun, Mbak Jun Kalau gue sendiri Adanya undang-undang kayak gitu ya Perlu juga sih Kau ada pikir-pikir gitu kan Dengan semakin maraknya sosial media Dengan semakin bebas sosial media gitu kan Kejahatan mungkin cybercrime juga nanti makin lama makin meluas juga di daerah sana gitu kan ya Makanya undang-undang di sana dengan hukuman jelas Butuh sih begitu Jadi nanti bakal ada aturan tentang mungkin transaksi atau mungkin apapun itu gitu ya Dengan peraturan undang-undang itu jadi jelas semuanya begitu Boleh, boleh, boleh Aku mau menambahin juga Jadi kalau bagi aku Tentang sosial media itu bersosial media Terutama untuk orang Indonesia Orang Indonesia itu Orang Indonesia itu mampu beli HP bagus Tapi untuk pendidikan yang lebih bagus Mereka mikir-mikir Ya Untuk secara kasarnya ya Untuk secara kasarnya kalau yang dari kognitif aku Di Bandung sendiri teman-teman adalah beberapa orang Rumahnya di Gang Seribu Misi Yang tahu Gang Seribu Misi tahu nggak? Gang Seribu Misi itu gang yang sempit Cuman mencuk satu motor gitu ya Kalau lewat itu pada penduduk Misi Pak, Misi Ibu Misi Seribu Misi sampai rumah gitu Seribu Misi Gang Seribu Misi Tapi HP-nya iPhone 6-nya kayak gitu Iya Padahal kalau dipikirkan Untuk kualitas hidupnya Kalau aku bilang lebih baik Lebih baik Uangnya dipakai untuk Pindah ke tempat yang lebih baik gitu ya Nah Yang terjadi apa? Yang terjadi Gadgetnya udah high tech Tapi pemakaiannya idiot Secara kasarnya seperti itu Jadi banyak yang udah pake Instagram Banyak yang udah punya Twitter, Facebook, dan lain-lain Cuman Ya isinya Karena yang pemakaiannya bukan orang-orang terdidik Maka seperti itulah Kejadiannya di Indonesia Dan saya buat smartizen di rumah Jangan sampai kita juga jadi budak untuk gadget itu sendiri Iya gak sih? Betul Dan juga Jangan sampai Kita harus lihat tuh Kemampuan kita Dan juga Perkembangan zaman itu memang Sampai gak sih untuk kita ikutin Kalau enggak Kalau enggak pun Kita bisa merabah-rabah gitu kan ya Enggak harus ngejar banget ya gak sih? Gimana? Merabah-rabah Merabah-rabah Merabah gitu kan ya Tapi Kalau kemarin sempet ramai yang namanya Kalau enggak salah nih ada salah satu Instagramer Atau mungkin selebgram di Instagram Yang Semacam terjebak masalah Gara-gara uploadan foto dia Yang berdiri Kalau enggak salah berdiri di salah satu kursi di Asia Afrika Nah menurut kalian itu kayak gimana tuh? Apakah Sebenarnya yang disini tuh Bukan yang salah sih ya sebenarnya ya Jadi menurut kalian kayak gimana sih Kalau pandangan kalian menurut Dari kasus itu gitu Apakah ada kalian untuk menjadi takut atau gimana gitu? Sebenarnya mungkin itu Kita jadi ngeliatnya kayak Dua sisi gitu ya Dari sisi dia nya mungkin Emang belum tau apa-apa gitu kan Emang tidak ada peraturan secara jelas Misalnya kayak gitu ya Tapi kalau ngeliat kita Ngeliat moralnya juga ya Memang sih gitu kan Itu adalah Tempat umum gitu kan Adalah infrastruktur umum Yang harusnya kita jaga gitu kan Segala macemnya Tapi kalau kita ngeliat dibalik itu Begitu ya Sebenarnya hal itu gitu ya Masalah itu malah Menjadi titik balik dia gitu Titik balik dia kan Titik balik dia Sebagai seorang Seorang dia gitu Jadi pelajaran bagi yang lain juga Nah pelajaran bagi yang lain juga gitu kan Tadi ya bener Pelajaran bagi yang lain juga Dan Efeknya jadi bagus tuh Dia tadinya Masalah gitu segala macemnya Dia malah sekarang jadi terkenal Dan tenar dan segala macem ya kan Jadi ada efek Baiknya juga dari hal Negatif tersebut gitu Dia nya belajar Dia nya mengakui kesalahannya juga gitu kan Dan efeknya jadi bagus gitu dia Jadi punya tenar dan segala macemnya Ya itu Itu satu kasus Kalau bagi aku kasus kecil di Bandung gitu ya Di Bandung gitu ya Kalau untuk skala Indonesia nya Pernah denger Berita Sekitar Desember Kalau gak salah Desember kemarin Di musim liburan Gunung Semeru Sampah mencapai 30 ton Iya 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 Bahwa Ini untuk teman-teman yang lain juga Ayo kita ngajak Jangan cuma eksplor tempatnya Tapi jaga juga tempatnya gitu Oke sebenernya untuk kalian yang Yang bener-bener pengen Ngeliat keindahan Bandung Atau mungkin pengen ngeabadikannya Bukan berarti kalian tuh ngerusak ya Tapi harus melestarikan Iya kan gak gitu ya Dan Pengen tau nih Smartizen juga pengen tau Gimana cara gabung lagi ke komunitas kalian Dan biar mereka bisa join gitu kan Biar hunting dan segala macem gitu Gimana Jun Sebenernya kita tadi ya Kita gak ada Syarat susu atau segala macem Pokoknya ya istilahnya Stay tune di Instagram-Instagram kita Misalnya kalau ada acara gede atau acara apa Kita bakal post disana Dan kalian tinggal datang aja Kalian tinggal datang aja Kita join kan bareng-bareng kita Main segala macem Kenalan Udah Kita ikut Semua dalam satu komunitas ini Gua stay tune di Instagram Kalian apa tuh Instagramnya Boleh dipromosiin juga Dari Jun sampai ke Basin Nia juga boleh Peninggi pelangsing Udah Peninggi pelangsing Instagram gue At Jundi Aziz J-U-N-D-I-A-Z-I-Z Jundi Aziz ya Kalau Nia apa nih? Kalau aku Instagramnya At Nia Kadinata Nia Kadinata Nia Kadinata Kalau basin apa sih? Rifki Basin R-I-F-Q-I B-A-C-H-S-I-N Oke jangan lupa buat smartizen di rumah Follow nih mereka bertiga Ada Jun Ada Nia Sama ada Basin Di Instagram pastinya Dan thank you banget Buat komunitas Instagram Bandung Yang udah Sempatan hadir disini Di Smart Talk Show Tepuk tangan dong temen-temen Buat semuanya Dan ada sedikit kenangan-kenangan Buat kalian semua Boleh berdiri dulu semuanya Siap Kenangan-kenangan dari Smart TV Telegram peragahan kepada Insta with Bandung Oke Temen-temen Temen-temennya boleh maju ke depan Semuanya Banyak banget nih sebenernya Smartizen ya Ini udah rame banget Dan banyak banget Sebenernya bukan hanya mereka aja Yang tergabung di komunitas Insta Camer Tapi masih banyak banget Terpaksa saja lain Yang tergabung di Insta Camer Bandung Jadi buat kamu Yang pengen Pengen gabung Boleh banget Lagi langsung aja Follow Instagramnya Mereka bertiga Ada Nia Ada Jina Juga ada Basin Kalau begitu Smart Talknya pamit Dari kalian semua Smartizen ya Dan thank you banget Buat Insta Camer Bantu tepuk tangan Untuk kalian semua Oke kayak gitu Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Bye bye Selamat sore Sampai jumpa